Nah seperti inilah salah satu balonnya Ini terbuat dari kertas Sobat Desa Dari kertas Nah Sobat Desa ini ada salah satu balon yang sudah siap diumbulkan Atau diterbangkan Balon yang ada di depan kita ini terjadi sedikit kendala Ada bagian yang sobek Nah ini proses Alhamdulillah Sobat Desa setelah melalui perjalanan yang cukup menantang Dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa kembali lagi bersama Habib dan Zahwa Di Cerita Desa Indonesia Satu desa sejuta cerita Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini Kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian Untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual Dengan warga berdesain yang ada di Indonesia Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan riskinya ya Amin amin ya robbal alamin Tidak terasa kini kegiatan pekerjaan, sekolah, dan kesibukan lainnya Sudah mulai normal setelah libur panjang hari raya idul fitri Banyak kenangan indah yang terukir saat merayakan idul fitri tahun ini di kampung halaman bersama keluarga Salah satunya adalah tradisi menyambut hari raya idul fitri atau lebaran yang dilakukan oleh warga desa di beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo Dalam episode kali ini, tim cerita desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa sekalian untuk bertolong sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga desa Bojasari, Kecamatan Kretak Kabupaten Wonosobo Disana kita akan melihat keseruan warga desa merayakan lebaran dengan festival balon udara yang dikemas dalam sebuah kegiatan selama satu pekan Bagaimana suasana dan keseruannya? Ikuti terus ya Nah Sobat Desa, sekarang tuh kita sebenarnya lagi mencari tempat untuk yang ada festival balonnya di Wonosobo Karena kita hari ini tuh lagi cari-cari tapi gak ketemu tempatnya Sobat Desa Nih sekarang kita di Kecamatan Kretak, nah itu Zawani Dia lagi mau tanya ke pihak kantor kelurahan Karena tadi tuh kita udah muter-muter Ini ketika video ini dibuat tuh tanggal 27 ya 27 dan lokasinya itu kan beda-beda Nah kita belum menemukan lokasinya Semoga nanti kita sampai sana masih ada acaranya lah ya Nah di belakang sana itu, itu Gunung Sindoro Sobat Desa Gunung Sindoro Nah ini sepertinya Zawani sudah menemukan lokasinya Semoga kita sampai sana ini masih ada lah ya Belum bubar Karena sekarang sudah pukul 7 pagi Dan kalau di Instagram itu diberitakan hanya sampai jam 8 Nah kita coba tanya ke Zawani Bagaimana ke hasilnya? Bagaimana Zawani? Rahasia lah Loh kok rahasia nih? Iya, iya, iya Peburu selesai jam 8 selesai Waduh, yuk, 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 yuk Sobat Desa perlu diketahui bahwa penerbangan balon udara di Wonosobo sudah menjadi tradisi Khususnya pada setiap lebaran Sejak tahun 2006, ramai diadakan festival balon udara Namun sempat dilarang karena mengganggu penerbangan pesawat Pada awalnya, balon-balon yang diterbangkan oleh warga terbuat dari plastik dan kertas biasa tanpa motif Yang kemudian diterbangkan secara bebas Tentu saja, kondisi ini sangat membahayakan dunia penerbangan Sampai akhirnya muncul sebuah ide yaitu tradisi balon udara dilombakan dengan cara diikat sehingga balon tidak terbang secara liar Langkah tersebut terbukti berhasil Daya kreativitas warga khususnya anak-anak muda meningkat Berbagai desain unik bermunculan bahkan memperlihatkan ciri khas dari budaya Kabupaten Wonosobo Seperti karika dan motif tari lengden Alhamdulillah Sobat Desa setelah melalui perjalanan yang cukup menantang dan menyenangkan ya sepanjang perjalanan Tadi kita dari Jogja itu sekitar pukul 4 pagi Sobat Desa Kita melewati jalan utama Magelang kemudian kita ke arah Wonosobo Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di salah satu desa di Kabupaten Wonosobo Ini masuk ke Kecamatan Kretek atau Kretek bacanya ya Ya jadi Alhamdulillah kita sudah sampai disini dan sekarang sudah menunjukkan pukul 7 lebih Waktu Indonesia bagian barat dan sekarang Tadi setelah kita bayar parkir sekitar 5.000 rupiah untuk motor loh ya Nah kita sudah sampai di lapangan Dimana disini warga menyelenggarakan kegiatan festival balon udara Nah Sobat Desa sekarang ini balon-balonnya lagi mulai diisi dengan asap Akan kita coba lihat ya ke depan situ Nah Sobat Desa kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat lagi Apa yang sedang dilakukan oleh salah satu tim Ini hatim ya Nah dari bawah sini ternyata asap yang digunakan berasal dari Apa nih coba kita zoom dulu ya Ini dari asap Ini menggunakan apa namanya itu asap hitam ya Sobat Desa Nah alatnya seperti itu Di bawahnya adalah Nah ini di bawahnya adalah kayu Kemudian asap yang digunakan berwarna hitam ya Sobat Desa Dan inilah yang digunakan untuk mengisi ruang udara yang ada di dalamnya sini nih Nah seperti inilah salah satu balonnya Ini terbuat dari kertas Sobat Desa Dari kertas kemudian mereka cat sedemikian rupa Oh ini bukan dicat Sobat Desa tapi ini helai perheleian nih Helai demi helai kertas Di lem kemudian bisa membentuk sedemikian indah Nah ini salah satu tim yang sedang akan menaikkan balonnya Kemudian sebaris tim lain ini mengisi asap Ada bagian tim yang memberikan semangat Wah ini anak-anak daerah desa sini nih Arifan lokal yang cukup menyenangkan ya Kalau di sini ya Nah nanti kita akan mencoba untuk melihat sisi lain di festival balon ini Yuk ikuti terus cerita desa Indonesia ya Sobat Desa Festival Balon Wonosobo tahun 2023 ini diselenggarakan Di beberapa desa di kabupaten Wonosobo Ada tujuh tempat yang digunakan untuk kegiatan tersebut Di antaranya adalah Kembaran Balon Kultur Festival Yang akan diselenggarakan tanggal 23 sampai dengan 26 April tahun 2023 Dan lokasinya masih sama seperti tahun lalu Yaitu di lapangan desa Kembaran Kecamatan Kalijajar Kabupaten Wonosobo Kedua adalah Karang Luhur Balon Kultur Festival Yang akan diselenggarakan tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 Di desa Karang Luhur Kecamatan Kereta Kabupaten Wonosobo Sobat Desa sembari menikmati pemandangan yang ada Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini Agar Sobat Desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari cerita desa Indonesia Nah Sobat Desa ini ada salah satu balon yang sudah siap diumbulkan atau diterbangkan Nah ini dari bawah ada talinya Nah ini pas saya yang pegang tali nih Kemudian ini langsung di lepaskan ke atas Nah itu dikasih semacam smock-smock gitu ya Sobat Desa Di bawahnya sini ada para pesertanya ya Yaitu para pemuda-pemuda yang dengan sikap memberikan Apa ya uluran si tali ini ya Biar si balon bisa terbang tinggi Dan disini langsung dinilai Sobat Desa Jadi satu peserta ini ya Terdiri dari beberapa orang Punya area kotak nih yang ada rafianya ini Nah kemudian ketika mereka sudah terbang Itu akan langsung dinilai Sobat Desa Ini di atas ini sedang ada dua balon ya Ini memang sudah mau ditutup ya Karena sudah mendekati jam 8 Nah ini ketika mereka terbang Itu dikasih kesempatan dua kali terbang Ketika masih memungkinkan untuk terbang Mereka diperbolehkan untuk terbang kembali Sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan Dan itu di belakang-belakang sana itu Ada beberapa balon yang sudah selesai Sobat Desa Nah untuk mengumumannya sendiri Itu akan disampaikan di akhir acara Nah kemudian balon-balon terbaik dari setiap desa Itu akan ditandingkan kembali di tingkat kabupaten Yaitu di puncak acara di tanggal 30 besok Di alun-alun Wonosobo Dan seperti itulah keseruan festival balon udara Dari desa-desa yang ada di kabupaten Wonosobo Nah Sobat Desa di kawasan ini itu Pemandangannya sangat indah ya Di belakang sana itu Nah itu adalah Gunung Sumpeng Kemudian di balenya sini tadi ada Gunung Sindoro Kemudian untuk balon yang ada di depan kita ini Terjadi sedikit kendala Ada bagian yang sobek Nah ini proses untuk mengeluarkan udara di dalamnya Sudah cukup membutuhkan banyak orang ya Karena ukurannya ini diameternya sangat besar sekali Dan ini sebuah desa terbuat bukan dari plastik Tapi dari kertas Keren banget ya warga desa sini tuh Bisa mengkolaborasikan antara kearifan lokal Dengan wisata Jadi bisa menjadi sebuah daya tarik yang sangat terkenal di Wonosobo ini Utamanya di bulan syawal atau hidul fitri semacam ini Dan Masya Allah ini rame banget loh Sobat Desa tuh Dan ini sangat rame sekali Jadi kalau kalian lagi datang atau lagi mudik ke wilayah Jumjah, Wonosobo, Semarang Dan lain sebagainya kalian bisa datang ke kawasan ini ya Sobat Desa salah satu keindahan Kalau kita berkeliling ke kawasan Pedesaan di Kabupaten Wonosobo itu Itu kita bisa melihat dua gunung Yaitu ada gunung Sindoro Sumpeng ya di depan kita ini Nah kemudian disebelah kanannya Itu adalah gunung Sumpeng Sobat Desa Dan Masya Allah ya Suasana lebaran di kawasan ini tuh sangat keren sekali Apalagi dengan adanya momentum atau kegiatan festival balon udara ini Dan kegiatan ini itu diselenggarakan selama satu minggu Dengan puncak acara yang nantinya akan dilaksanakan di alon-alon Wonosobo Jadi sudah diselenggarakan sejak tanggal 25 kemarin Dan sekarang kita di tanggal 27 Berkesempatan untuk hadir di salah satu desa di Ketamatan Kretak ini Sobat Desa Ya meskipun sekarang ini sudah mulai diturunkan ya Karena ada batasan waktu untuk diterbangkannya Yaitu dari pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi Kemudian ketinggian dari balon ini nih Nah depan kita ini Ini maksimal 100 meter Dan kemudian ini ditambatkan dengan tali Jadi ini tidak dilepaskan begitu saja Sehingga sangat aman untuk dunia penerbangan Dan Masya Allah luar biasa indah disini nih Oke tepuk tangan lagi dong buat terbangnya Balon Ini baru saja terbang Mengimperkan federa Banser dan arsor Biasanya Oke dikontrol supaya ada 6 tali Dan perlu kami sampai karena tidak Bahwa maksimal tinggi Ini adalah 150 meter 150 meter Terima kasih Terima kasih Tradisi balon udara Wanosobo adalah bukti Bahwa warga desa selalu punya cara Untuk mempertahankan karifan lokal Yang sudah ada sejak dulu di sekitarnya Kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan warga Akan membuahkan hubungan positif yang baik Di antara keduanya Yaitu tradisi tetap berjalan tanpa membahayakan dunia penerbangan Sobat desa Sobat desa Petualangan kita untuk menjelajahi Pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta Belum selesai Masih banyak pedesaan yang wajib kita jelajahi Agar bisa mengetahui Keindahan alam dan keramahan warganya Jika sobat desa mempunyai keinginan khusus Atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Saya Habib dan Zahwa Dari cerita desa Indonesia Montamit Udur Diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah